Halo para netizen, balik lagi di sang peramal, melihat dengan mata batin Oke, hari ini saya mau menerawang Doa malam murni ke Heizover Dan Heizover Kemudian bagaimana perasaannya Dengan hubungan antara Heiko dan Ranga Heizover Oke, mari kita lihat Mari kita lihat Arti doa dari Mama Murni untuk Heizover dan Heizover Kemudian akan hubungannya dengan hubungan Heiko dan Ranga Heizover Kita ambil kartu yang pertama Nah, kartu yang keluar adalah The Empress Nah, kita lihat di sini Ada seorang ratu yang sangat anggun Kemudian di ratu ini Di kepalanya ada Makota Dan ratu ini duduk di sini ke sana Warna merah Dan ada teman-teman yang sangat indah Oke, nah Saya melihat dengan mata batin saya Mama Murni sangat bahagia Dengan kemenangan Azov Oke, juga dengan kemenangan Heiko Dalam award kemarin Nah, Mama Murni sangat bahagia Dan doa Mama Murni tulus Untuk para Heizover Yang mendukung Azov dan Heiko Oke Dan bukan hanya itu Mama Murni menginginkan Wanita yang terbaik Untuk bisa menjadi pendamping Heiko Menginginkan sosok Heiko Untuk bisa menjadi pendamping Heiko Kita buka lagi Kartu yang kedua Kartu yang keluar adalah Ben Nah, kita lihat di sini Ada Tengkora yang menaiki kuda warna putih Kemudian ada orang-orang yang Mencoba meminta pertolongannya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Nah, ini merupakan hal yang baru Merupakan langkah baru Untuk para Heizover Agar lebih mengencangkan doanya lagi Nah, apalagi ini adalah tanda-tanda Bahwa Mama Murni Sangat menyukai Sangat menyukai Hubungan antara Heiko dan Heizover ini Nah, kita buka lagi Kartu yang ketiga yang keluar adalah Ten of Cups Nah, kita lihat di sini Ada pria dan wanita Ada anak kecil Anak kecil wanita dan pria Sepertinya ini lambang keluarga yang bahagia Dan ada Sepuluh Cups yang berbentuk Seperti pelangi Nah, saya melihat dengan mata batin saya Mama Murni menginginkan Azov ini segera menikah Oke Segera berumah tangga Dan segera berkeluarga Dan bisa mendapatkan Cucu dari Azov Nah Oke Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Tanggapan Mama Murni Terhadap hubungan Heiko dan Azov Kartu yang keempat Yang keluar adalah Six of Swords Nah, kita lihat di sini Ada dua orang yang sedang berlayar Oke Membawa Enam pedang Nah, saya melihat dengan mata batin saya Mama Murni mendukung Apapun keputusan Azov ini Oke Mendukung 100% Apapun keputusan dari Anak-anaknya Nah Dan hubungan Heiko ini dengan Mama Murni Sangat harmonis Oke Mama Murni tahu Hubungan Heiko dan Azov ini Nah, kita buka lagi Kartu yang kelima Yang keluar adalah Queen of Cups Nah, kita lihat di sini Nah, kita lihat di sini Ada ratu yang duduk di singa sana Kemudian Ratu ini memegang satu buah kaps Nah, sayangnya dengan mata batin saya Mama Murni sangat mengingi Azov Dia juga sangat mengingi Heiko Oke Mama Murni tahu Meskipun Akan ada kerikil-kerikil kecil yang Akan dilewati Heiko dan Azov ini Tapi Mama Murni percaya Bahwa Cinta Heiko dan Azov ini Besar Dan mereka bisa melewati itu Nah, kita buka lagi Kartu yang ke-6 Kartu yang keluar adalah Temperance Nah, kita lihat di sini Ada malaikat Kemudian malaikat ini Menuangkan air dari satu cawan Ke cawan lainnya Dan di belakangnya ada Taman Ada matahari Nah, saya melihat di mata batin saya Mama Murni tahu Azov dan Heiko ini Saling menyayangi Saling mencintai Dan saling mendukung Dalam karir Oke Mama Murni juga tahu Kedatangan Heiko Memberikan Banyak perubahan positif Bagi Azov Hadirnya Heiko Banyak memberikan perubahan positif Bagi Azov Perubahan dalam karirnya Yang lebih baik Oke Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah, kita tahu kemarin Mama Murni Murni mendoakan Heiko Dan bagaimana Perasaannya Dengan Hubungan Heiko Dan Azov Kartu yang ketujuh Yang keluar adalah The Magician Nah, kita lihat di sini Ada seorang penyihir Yang sedang mengangkat tongkat Dan di kepalanya Adalah Bangka Abadian Oke Saya melihat dengan mata batin saya Mama Murni Mengharapkan Ke Azeban Oke Dalam hubungan Heiko Dan Azov ini Nah Semoga Ke Azeban itu Cepat datang Salah satu Ke Azeban ini Yang mengangkat Murni Adalah Azov Bisa Menikah Nah, kita buka lagi Kartu yang ke delapan Yang keluar adalah The Tower Nah, kita lihat di sini Ada Raja dan Ratu Yang terjatuh Dari Tower Oke Karena Tower Yang tersambar oleh Patria Nah Saya melihat dengan Mata batin saya Nah, dengan didoakannya Hezofer ini Mama Murni Membuka Welcome Terhadap Hubungan Heiko Dan Azov Merestui Hubungan Heiko Dan Azov ini Nah, kita buka lagi Kartu yang terakhir Kartu yang keluar adalah Man of Pentacle Nah, kita lihat di sini Ada seorang ratu Kemudian di belakang Ada 9 koin Dan ratu ini Di tangannya Ada seekor burung Nah, saya melihat dengan Mata batin saya Mama Murni ini adalah Sosok penyayang Sosok Ibu yang Sangat mendukung Apapun keputusan Dari Anaknya Sangat mendukung Apapun itu Oke Mama Murni juga Welcome Terhadap Kehadiran Heiko Di dalam Hidup Rangka Azov Nah, Mama Murni juga Sangat menayangi Heiko Karena Mama Murni tahu Heiko dan Azov ini Saling menyayangi Saling membutuhkan Satu sama lain Dan saling support Dalam Karir mereka Nah Meskipun Mama Murni tahu Azov dan Heiko ini Akan mengalami Kriku-kriku kecil Dalam hubungannya Tapi Mama Murni tetap mendukung Hubungan Heiko dan Azov ini Nah Mama Murni menyerahkan 100% Apapun keputusan Azov Dalam Jodohnya Oke Kemudian Hubungan Heiko dan Mama Murni ini Sangat harmonis Nah Mama Murni menginginkan Azov ini berkeluarga Mama Murni menginginkan Hadirnya cucu Oke Anak dari Rangka Azov Oke Nah Mama Murni mulai Banyak mendoakan Hubungan Heiko dan Azov ini Oke Agar mereka diberikan yang terbaik Kemudian Dan Mama Murni menginginkan Sosok wanita menyayang Agar bisa menjadi pendamping Azov Oke Mama Murni tahu Hubungan Heiko dan Azov ini Mulai serius Oke Mereka mulai Berani Memunculkan Tanda-tanda Ke publik Oke Dan Mama Murni Tahu Heiko ini anak yang baik Anak yang Santun dan anak yang penuh Nah dan Mama Murni Menyanyi Heiko Oke Nah kita doakan Semoga Heiko dan Azov Berjodoh Sampai ketemu lagi Di Sang Peramal Melihat dengan Mata Batin Mata Batin Terima kasih telah menonton